Tidak disangka, seorang pria yang berprofesi sebagai dokter, Tega, menampar anak balita berusia 3 tahun, hanya karena diganggu saat sedang bermain catur di sebuah warung kopi di Makassar, Sulawesi Selatan. Balita ini pun terjatuh hingga terluka akibat terbentur, usai ditampar. Tidak terima dengan kekerasan yang dialami sang anak, orang tua korban langsung melaporkan kejadian ini ke polisi. Ya benar, orang tua dari korban telah melaporkan secara resmi di SPKT Polrestabes Makassar pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023. Karena sudah dilaporkan secara resmi di Polrestabes Makassar, maka saat resmi Polrestabes Makassar, yang akan uni di PTA, akan saya segera melakukan penyelidikan untuk proses selanjutnya, cari alat bukti. Sudah ada saksi di periksa? Yang sudah diambil keterangnya? Pelapor. Pelapor ya. Menurut orang tua korban, sebelum penganiayaan terjadi, ia sempat meminta maaf kepada sang dokter atas perbuatan sang anak yang telah mengganggu permainan caturnya. Namun pelaku justru terus memarahi, bahkan menampar sang anak. Atas perbuatannya ini, selain harus beradapan dengan hukum, pelaku juga telah dipecat dari pekerjaannya sebagai Wakil Direktur Umum RSU Bahagia Makassar.